Intro Dear fellow Indonesian NFL Academy, we are back again with more news this week. I'm 2nd Surgeon Major Cadet Subway Corps Putri Kaulur from Manado, and this is my partner. Hello, I'm Surgeon Major Cadet Subway Corps Regan Rizky Surendra from Sidoarjo. My dear fellow, in this opportunity, we are going to present interesting news about activities at the Indonesian Naval Academy. Let's check it out! Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi, didampingi Ketua Cabang Bediri Sendiri Jala Senastri Akademi TNI Angkatan Laut Nyonya Nana Andy Supardi, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-78 tahun 2023 yang digelar di Dermaga Ujung Madura Koarmada II, Surabaya, Senen 11 September 2023. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi, beserta Ketua Cabang Bediri Sendiri Akademi TNI Angkatan Laut Nyonya Nana Andy Supardi, menghadiri upacara penyematan brevet kehormatan penerbang kepada Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, yang dihelat di Apron Lanudal Juanda, depan Museum Penerbangan TNI AL Rebo Cokro Adirejo Pus Penerbal, dan peletakan Batu Pertama Pembangunan Monumen Kepak Sayap Raja Wali Laut di Pus Penerbal Juanda, Selasa 12 September 2023. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Tahun 2023 Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut, atau sering disebut Kops Yu Kencana, di depan Gedung Candrasa Makus Satselko Armada II Ujung Surabaya, Selasa 12 September 2023. Tes kesegaran Jasmani menjadi salah satu cara Akademi TNI Angkatan Laut untuk mengontrol dan mengukur kebugaran fisik para prajuritnya agar selalu prima. Seperti pagi ini, Rabu 13 September 2023, bertepat di Stadion Jalak Rida Mandala Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya, ratusan prajurit Akademi TNI Angkatan Laut, termasuk di antaranya Kops Wanita TNI Angkatan Laut, menjalani tes garjas rutin periode 1 Tahun 2023. Dalam upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan konsep penggunaan teknologi dan sistem cerdas di lingkungan Kampus Akademi TNI Angkatan Laut, sosialisasi mengenai Smart Kampus diselenggarakan oleh Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut kepada para dosen dan pengasuh Taruna Akademi TNI Angkatan Laut di kelas gabungan Gedung Mandalika Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya, Rabu 13 September 2023. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi menghadiri penyematan 539 baret ungu dan pisau komando kepada prajurit muda Kops Marinir TNI Angkatan Laut di pantai Baruna Kondang Iwak Desa Tulung Rejo, Dusun Donomulyo, Malang Selatan, Rabu 13 September 2023. Sebanyak 21 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Kops Teknik Tingkat 4 Angkatan ke-69 melaksanakan latihan praktek perbaikan berat mesin diesel di workshop PT Antakesuma Intiraharja Surabaya atau PT Air yang dimulai tanggal 14 hingga 27 September 2023. Setelah itu akan dilanjutkan latihan di workshop PT Tekno Group Central Industrial Park atau CIP Sidoarjo dan Laboratorium Teknik Departemen Teknik Akademi TNI Angkatan Laut tanggal 9 hingga 13 Oktober 2023 mendatang, Kamis 14 September 2023. Menyemarakan hari ulang tahun ke-78 tahun 2023 TNI Angkatan Laut menggelari acara kilang kota yang merupakan tradisi dari TNI Angkatan Laut dalam memeringkati hari jadinya dengan tujuan mengenalkan keberadaan Angkatan Laut sebagai kota Navy City di Surabaya. Hari ini kirap kota melaksanakan sekitar melibatkan sedikitnya 3.500 peserta dari instansi militer, instansi unsur kemaritiman dan pelajar yang terbagi dalam 17 kontingen. Seluruh peserta kirap kota kali ini menemu rute sepanjang 3 km di mana start dari gedung Tugu Pahlawan dan finish berakhir di gedung Gerahadi Surabaya. Kirap kota di antaranya dihibur oleh kolona senapan, display generam sling Gita Jalataruna agademi TNI Angkatan Laut, demo pesawat udara dari pus penerbal, serta demo penerjunan dari pasmar 2, serta hiburan dari raksabeng dan campur sari Tirto Bumelar Kodik Latal. mengusung tema dengan semangat Jales Feva Jayamahe terus melaju untuk Indonesia maju. Tradisi kirap kota ini diharapkan mampu menarik animo masyarakat untuk menyaksikan bahwa TNI Angkatan Laut itu mampu, bahwa TNI Angkatan Laut bisa. Melaporkan langsung dari gedung Gerahadi Surabaya, saya Serma Ika, kameramen Kokral Nanang. Salam Redar Masanti. Kulah terangkan. Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Arief Batrudin, mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Mariner Andy Supardi, menghadiri upacara penyambutan kapal latih Cina Plainship Kijiguang bertempat di Dermaga Jambrut Utara, Tanjung Perak, Surabaya, hari Minggu, tanggal 17 September 2023. My dear fellow, it is very interesting, isn't it? That is all about the news of the activities at Indonesian Naval Academy. Keep up with the next interesting program at the Indonesian Naval Academy. See you later! We'll see you later!